Dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan korupsi khususnya dalam upaya penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar pelatihan kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 200 peserta dari Polda, Polres, BPK, dan PPATK di Subar. Ketua KPK Agus Raharjo yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan dengan adanya pelatihan ini akan mempercepat penegakan hukum terhadap korupsi khususnya di Sumber. Selain itu juga diharapkan akan ada sinergisitas antar institusi sehingga tidak ditemui lagi kendala dalam kerjasama dalam hal penegakan hukum terhadap pidana korupsi. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam paparannya menyebut jika Polri memiliki satu komitmen dengan KPK dalam berantas korupsi tanpa terkecuali di internal tubuh Polri sendiri. Kita tadi kan menyampaikan perlu evaluasi pelatihan-pelatihan yang lebih efektif seperti apa. Apakah kemudian kita juga spesialisasi-spesialisasi. Karena kalau kita melihat di BIKOR kan ada penyidik, ada penuntut, kemudian ada penyelidik gitu kan. Ini kemudian kan perlu secara khusus kalau penyelidik dan penyidik mungkin berbeda dengan penuntut. Kalau dikumpulkan menjadi satu itu kan ilmunya kan umum gitu ya. Nah kita mungkin nanti bisa mengarah ke spesialisasi. Apalagi dengan bantuan PPATK pasti kita kemudian bisa teman-teman yang menjadi penyelidik. Penyelidik itu dari indikasi awal yang disampaikan PPATK kemudian bisa menentukan predikit krimenya apa, pelakunya siapa. Prinsipnya adalah kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah kepolisian, tolong dikomunikasikan dengan kita dan kita akan carikan jalan keluar sehingga tugas-tugas dari PPATK tetap dapat dilaksanakan. Tapi sebaliknya institusi kepolisian juga itu dapat dihormati. Karena institusinya adalah institusi besar dan kita memiliki komitmen yang sama sebetulnya. Kita memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan hukum bahkan menjadi mitra yang salah satu mitra penting dari KPATK dalam rangka atau menangani korupsi. Pelatihan KPK ini merupakan pelatihan ketiga oleh KPK selama 2016 yang telah diikuti oleh sekitar 2.600 aparat penegak hukum. Penjelasan berupa dampak korupsi dipaparkan Kapolri. Dampaknya bukan hanya di sektor ekonomi, karena akan menjadi kerugian negara dan memperlukan pembangunan diri tidak lancar. Dan efek bola saljunya ketika pembangunan tidak berjalan lancar, maka tingkat kesejahteraan yang menjadi dampakan masyarakat itu akan menjadi berkurang. Dan tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Ini akan membawa dampak ke masalah-masalah lain, dampak masalah sosial, musah.